Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musawardana, membuka kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesteraan gender di Ruang Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesteraan gender tahun 2018 akan dilaksanakan mulai tanggal 10 April sampai dengan 14 April 2018 di Hotel Balai Barimbi, Jalan Raya Puncak, Cibogo, Jawa Barat. Ada pun peserta yang hadir pada kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesteraan gender, sebanyak 90 peserta merupakan kaum perempuan yang merupakan pengurus dan anggota partai politik tingkat kotak administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari 12 partai politik. Maksud dan tujuan acara kegiatan ini sendiri ialah meningkatkan wawasan bagi pengurus kader perempuan parkol tingkat kota administrasi Jakarta Timur dalam hal kesteraan gender di bidang politik, serta menunggu kembangkan pemahaman demokrasi dan hak asasi manusia bagi kaum perempuan melalui proses pendidikan politik dalam rangka memperkuat eksistensi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang positif bagi masyarakat. Ya harapan saya ini peningkatan kapasitas ya untuk para gender di anggota partai, ini yang dilakukan dari kosmahosa, positif sekali. Dan ini berkaitan dengan, ini kan bulan hari kartu ini, jadi ini simpon banget lah. Saya berharap, harapan yang berikutnya yang terakhir ya, beliau-beliau itu bukan jadi obyek saja. Ya kalau bisa kan pemilihan tahun kemarin yang saya masih duduk, itu cuma satu perwakilan jalan-jalan. Padahal penduduk timpuan cukup banyak ya, paling banyak lah. Mestinya perempuannya pun sudah balance, mau balance, mau dekat di sama. Berarti perwakilan bilinya, perwakilan untuk gender rusak, lebih dari satu lah. Entah bisa lima atau bisa sepuluh, itu harusnya ya. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.